Bagi yang sudah lama menonton Bali Organic TV atau menjadi subscriber Bali Organic TV pasti sudah paham bahwa Bli tidak hanya merawat tanaman di polybag yang ada di kebun halaman rumah tapi juga menjaga mengelola kebun jati yang merupakan penghasilan utama Bli begitu juga dengan pisang, kebun pisang, juga ada mangga, alpukat, dan durian Nah disini sahabat banyak yang berkata, bertanya Bli apakah benar mitos mengenai tangan panas maupun tangan dingin? Jadi kalau untuk Bli, saya yakin Bli itu pasti tangannya dingin jadi apa saja yang ditanam pasti akan tumbuh sedangkan saya kemarin sebenarnya beberapa tahun sudah sering Bli mendengar komentar ini jadi tangan saya itu tangan panas Bli, jadi pegang apapun tidak mau tumbuh Nah benarkah itu sahabatnya? Apakah itu hanya sekedar mitos atau itu memang kenyataan? Nah jadi kepercayaan mengenai tangan panas dan tangan dingin ini sahabat sebenarnya di beberapa daerah ternyata sama saja kalau di Bali sahabat, bagi orang yang pintar menanam jadi menanam apapun bisa tumbuh dengan baik itu biasanya disebut sebagai asih bukan air susu ibu tapi asih artinya tangannya itu dingin jadi bisa menanam dan membuatnya tumbuh kalau tangan yang dianggap panas yang menanam kemudian layu mati nah itu bisa disebut sebagai tangan bantung jadi ini istilah sudah ada sejak Bli kecil bahkan mungkin sejak kakek nenek Bli tapi apakah benar itu semua sahabat? nah kalau Bli sendiri secara apa ya, kalau dikatakan bahwa tangan dingin tangan panas ini kalau secara mitos, secara mistik itu Bli sama sekali tidak percaya sama sekali tidak percaya tapi kalau mungkin dikatakan ini adalah keturunan ini keturunannya dulu ada pintar menanam kemudian cucunya atau anaknya mewarisi seperti yang Bli warisi dari nenek Bli nah Bli itu percaya karena memang ada benang merahnya nah tapi dibalik itu semua sahabat ya dibalik itu semua sebenarnya apa sih penyebab seseorang bisa tangannya panas menanam kemudian cepat sekali mati atau yang tangan dingin menanam kemudian tumbuh dengan baik meskipun katanya tanpa dirawat tapi tumbuh dengan baik nah sebenarnya ada satu pokok penting disini sahabat ya dan satu poin penting disini yang harus kita gunakan terlebih dahulu dan logika nah logikanya begini kita pakai logika dulu jangan dulu kita berpikiran mengenai suatu kepercayaan atau suatu hal-hal mistik kita tinggalkan dulu kita main ke logika dulu nah secara logika orang yang mungkin dianggap tangannya panas bisa jadi itu kurang paham cara menanam yang baik dari awal pertengahan sampai pasca panen nah ini penting sekali tapi ada juga yang bertanya Bli saya sudah sering menonton video atau saya juga akhirnya gagal berkali-kali padahal pengetahuan saya sudah luas berpengetahuan dan paham itu berbeda jadi kalau sekedar berpengetahuan secara teori itu tentu saja bagus tapi kalau sudah benar-benar paham artinya kita sudah pernah melakukannya dan kemudian berhasil jadi sudah pecah telur praktek langsung biasanya apa yang ada di teori dan praktek itu ada sedikit perbedaan ini sudah sering beli bahas di video-video tahun sebelumnya jadi begini misalkan penyebab seorang meskipun sudah tahu cara menanam sudah menonton video balik orang di TV tapi tetap gagal sejak semai ini yang pertama biasanya karena sudah mental block duluan jadi sudah tidak yakin dulu bahwa saya sering sekali menanam gagal kali ini jangan-jangan gagal lagi nah ini mental block namanya sahabatnya jadi mental block adalah mental ketika kita sudah kedar duluan sudah mundur duluan sehingga hasilnya pun akan mengikuti hasilnya pun akan kedar kemudian yang kedua justru terlalu bersemangat nah perlalu bersemangat ini adalah kesalahan yang pernah dilakukan sendiri terlalu bersemangat ini misalkan ambil contoh ketika persemayan thread kita semai kemudian kita tutup besoknya kita buka lagi kita buka nah sudah tumbuh apa belum ya oh belum tumbuh ya tutup lagi besoknya kita buka lagi wah ini kok belum tumbuh juga persemayannya siram lagi siram sampai beceh sampai banjir seperti itu agak tepat tumbuh atau mungkin belum sprout itu sudah kita tutup nah ini pernah beli lakukan sekitar ketika beli masa-masa SMP jadi awal beli mulai tertarik untuk menyemai sendiri jadi itu yang dilakukan terlalu bersemangat jadi hati-hati terlalu bersemangat juga bisa membuat tangan kita menjadi panas setelah tadi mental block yang kedua terlalu bersemangat yang ketiga ini adalah kurang mengerti fase tanaman kalau misalkan secara umum kita diajarkan bahwa fase tanaman itu ada dua jadi vegetatif kemudian generatif kalau beli sendiri selalu mengajarkan fase itu justru ada empat yang pertama adalah fase dari persemayan kemudian yang kedua adalah masuk ke fase vegetatif yang ketiga ini fase remaja atau pra-generatif kemudian baru fase generatif bahkan ada yang kelima kalau sahabat menanam secara organik agar tanaman bisa tumbuh panjang umur seperti tanaman terong beli tanaman mentimun beli jadi ada fase pasca panen sebenarnya ada lima juga sahabat ya ada lima jadi ini yang harus sahabat kuasai nah mengenai bagaimana caranya sahabat bisa cari-cari di kumpulan video balik organik TV mengerti pertumbuhan atau fase pertumbuhan pada tanaman ini penting sekali lalu kemudian yang keempat adalah tahu tentang pupuk tapi tidak tahu mekanisme kapan pupuk digunakan nah ini nyambung lagi ke poin ketiga kemarin harus paham terhadap fase pertumbuhan tanaman baru kita masuk ke pupuknya jadi kadang-kadang kita sudah tahu pupuknya dulu tapi kita belum tahu fase pertumbuhan tanaman ini yang fatal bisa-bisa tanaman menjadi overdosis atau kurang dosis dan banyak sekali yang mengalami hal ini terlebih beli di masa lalu banyak sekali kesalahan beli di sini ini poin yang sering mengganggu tanaman kita tumbuh salah-salah bisa jadi kerdil atau bahkan bisa mati jadi mengerti kapan harus digupuk jangan hanya mengerti pupuknya tapi mengerti kapan harus digupuk kemudian yang kelima adalah sensitif terhadap media tanam nah ini adalah jawaban dari sahabat yang menggunakan teman saya asal lempar saja beli tumbuh dengan baik nah benarkah begitu cek medianya sahabat jadi cek medianya jangan-jangan ketika teman sahabat itu melempar atau asal-asal menanam medianya baik medianya mampu menunjang pertumbuhan dari tanaman tersebut jadi bukan cara menanamnya yang asal-asal tapi medianya yang baik sedangkan sahabat mungkin sudah berusaha untuk menanam dengan baik sekali tapi medianya kurang menunjang pertumbuhan sehingga tangan sahabat jadi kambing hitam bahwa tangannya tangan panas jadi disini poin pentingnya sebelum menyimpulkan sesuatu coba untuk kita lihat dulu seperti apa medianya nah ilmu mengenai media sudah beli kupas tuntas ada puluhan video di kumpulan video balik orang ini jadi pahami seperti apa media yang sahabat gunakan terlebih bagi tanaman yang berbeda karena setiap tanaman memiliki media khususnya sendiri-sendiri kemudian yang kelima yang kelima tadi atau yang ke enam ya mungkin yang ke enam atau yang kelima jadi siapkan amunisinya terlebih dahulu jadi seperti beli sering ibaratkan kita mau menanam terlebih secara organik itu kita seperti mau maju ke medan tempur siapkan dulu amunisinya ketika kita menghadapi musuh atau masalah baru kita tinggal ambil saja misalkan kita seorang membawa panah untuk berperang ya sudah dibawa panah jadi ada musuh tinggal kita panah-panah seperti itu sahabat jangan sampai ketika kita sudah menanam kemudian ada kendala pupuknya belum ada kemudian pupuknya belum buat komposnya belum kita siapkan kemudian pestisi dan batunya juga belum ada jadi siapkan amunisi sebelum memulai menanam ini yang sering sekali diremehkan nanti sambil jalan beli sambil jalan-sambil jalan ternyata sudah ada kutu putih sedangkan pestis dan batunya bahan aktif gadungnya ini sahabat belum ada jadi apa yang digunakan sedangkan serangan kutu putih kalau dibiarkan selama seminggu itu bisa rawat meneluarkan penyakit lanjutan berupa virus nah ini yang harus sahabat siapkan siapkan amunisinya dulu sebelum memulai berkebun kemudian apa lagi ya penyebab tangan menjadi panas jadi penyiraman nah penyiraman ini juga sahabat perlu kuasai dianggap remeh sekali penyiraman tapi di Balik Oreni TV sering sekali beli buatkan video mengenai penyiraman ini penting sekali karena salah-salah menyiram bukan membuat tanaman jadi segar malah rawan mendukungkan penyakit pada tanaman jadi tonton video mengenai penyiraman di Balik Oreni TV nah kemudian yang terakhir yang terakhir ini sahabat ini paling penting ini tipsnya untuk mengatasi tangan panas tangan dingin ini dan maaf banyak sekali kepercayaan lainnya mitos-mitos yang berhubungan dengan ini percaya sahabat percaya bahwa pertumbuhan tanam itu diatur oleh yang maha pencipta jadi bukan kitanya bukan tangan kita sahabat ujung-ujungnya adalah ini kuasa dari sang maha pencipta kalau sahabat sudah percaya ini sahabat beli selalu menekankan itu seperti apa misalkan seperti beli menanam di sebelah kebun beli ini adalah sebenarnya adalah daerah yang rawan sekali dengan adanya virus kuning sahabat tapi satupun sampai sekarang sahabat berpuluh tahun beli menanam tidak ada satupun yang sampai kena virus kuning ini jadi caranya seperti apa kalau beli memandang itu pasti beli akan mudah untuk pesimis tapi beli percaya bahwa yang membuat tanaman ini subur yang membuat akhirnya tanaman ini berhasil bukan tangan ini tangan panas tangan ini bukan tapi sang maha pencipta kalau sahabat sudah meyakini ini maka plong jadi akan kita serahkan semua hasil akhirnya kepada sang maha pencipta dan ini poin terakhir termasuk salah satu yang terpenting yang harus sahabat menamkam di dalam hati sahabat dan sebagai buktinya sahabat lihatlah tomat ini ini tomat brandy wine tomat brandy wine tomat asal Pennsylvania bagian negara bagian Amerika Serikat sudah pernah berbuah beli sebut sebagai tomat super jumbo ternyata seingat beli beli sempat kirim juga putunya ke teman beli yang asal Amerika Serikat ternyata memang sahabat ini adalah tomat brandy wine tomat yang biasanya di daerah asalnya pun agak susah untuk dibuahkan tapi disini di buleleng Bali ternyata di daerah panas seperti ini bisa tumbuh nah mengapa beli nekat juga menanam tomat Pennsylvania ini sahabat ke poin yang satu beli percaya bahwa yang memberi hasil akhirnya nanti adalah sang maha pencipta juga ada kubis disini sahabat juga ada banyak sekali sebenarnya tanaman yang tidak pantas tidak cocok kita tanam disini tapi akhirnya bisa tumbuh dengan baik nah sahabat cukup teman-teman disini video beli kali ini jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen langsung hari sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya selesatu melon yang beli tanam buahnya ternyata ukurannya jumbo meraksasa ini mungkin beratnya sudah lebih daripada 3 kg nah kemudian medianya sahabat ya nah ini medianya kelihatan kering memang beli karena kurangi penyiraman beli kurangi penyiraman karena untuk menambah kadar kemanisnya nanti karena ini buahnya besar jadi rawan terasa agak hambar nah jadi meskipun begitu sahabat ya nah dengan bantuan dari turkey leonardit yang berapa kali beli berikan media walaupun kering kadar airnya rendah tapi tetap gemur tidak memadat seperti itu sahabat jadi inilah poin penting pentingnya sahabat memiliki turkey leonardit setidaknya satu botol untuk menjaga tanaman utamanya tanaman buah menjadi hasilnya lebih maksimal lebih manis kemudian media juga terjaga nah untuk saat ini beli rasa turkey leonardit masih ada di shopee sahabat silahkan dicek terlebih dahulu mudah-mudahan belum habis link sudah disediakan di kolom komentar paling atas nah kita intip dari tanaman kacang panjang luar biasa subur sekali sahabat meskipun tanpa olah media sama sekali selamat menikmati selamat menikmati